Ayo kawan kita belajar di program TV yang kita sayang Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar tajemu-jemu Ayo, ayo kita belajar jawab pos TV yang kita nantikan Ayo, ayo kita belajar dari rumah bersama guruku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program yang selalu kita nantikan Belajar dari rumah bersama guruku Selama 30 menit ke depan, ibu akan menemani kalian untuk belajar bersama Ayo, segera disiapkan buku dan peralatan tulisnya Anak-anak ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang Perkenalkan, nama ibu Zulhoiria Biasanya dipanggil Bu Zul Sehari-hari ibu mengajar di SD Muhammadiyah 22 Surabaya Nah anak-anak hari ini Bu Zul tidak sendirian Bu Zul ditemani oleh anak-anak kelas 2 dari SD Muhammadiyah 22 Surabaya Assalamualaikum anak-anak Assalamualaikum Oke Anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita mengawali dengan doa terlebih dahulu ya Doa akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Akwila Ike Silahkan Akwila Ike Teman-teman mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Sikap berdoa, berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Ike Nah anak-anak hari ini kita akan belajar tema 3 Subtema 3 Tugasku sebagai umat beragama Materinya tentang budaya gotong royong Pada pembelajaran yang lalu Kalian sudah belajar tentang mencermati isi teks Dan mengamati gambar kegiatan Untuk dapat menemukan kosa kata Yang berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah Ya anak-anak yang berkaitan dengan tolong menolong dan mengucapkan salam Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mencermati kosa kata Yang berkaitan dengan budaya gotong royong Yang meliputi arti gotong royong Contoh-contoh gotong royong dan manfaat gotong royong Baik ya anak-anak semangat ya Belajarnya baik yang di rumah maupun yang di virtual zoom Semangat Semangat Oke Anak-anak bu Zul punya sebuah gambar Perhatikan gambar ini ya anak-anak Menurut kalian Kira-kira apa yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam gambar ini Ayo anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual zoom Dan kira-kira kerja bakti Betul Apa? Kerja sama Apalagi nak? Gotong royong Betul sekali Kita dapat menemukan kosa kata dari mengamati gambar ini Oh ada gotong royong, ada kerja bakti, ada kerja sama, ada kerja sukarela Sebenarnya kata kerja bakti, kerja sama dan kerja sukarela itu sama anak-anak artinya Sekarang kita ke bacaan, teks bacaan Nah bu Zul punya bacaan nih Anak-anak yang di rumah bisa melihat di buku paket kalian halaman 97 Budaya gotong royong Siswa wajib menjaga kebersihan Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas Semua siswa bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama Bekerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti Nah dari teks bacaan ini kita cermati ya anak-anak Kita menemukan kosa kata apa yang sesuai dengan gambar Ada yang tahu tidak? Ayo yang di rumah maupun yang di virtual zoom Oh iya ada kerja bakti, betul Ada apa lagi? Oh ada kata kerja sama juga ya Terus ada kata apa lagi? Ada gotong Gotong royong Betul sekalian anak-anak Nah karena materi kita hari ini ada tentang budaya gotong royong Apa ya gotong royong dalam teks bacaan ini adalah Bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama Nah supaya anak-anak lebih jelas lagi ini apa gotong royong Kita saksikan video berikut ini Hmm rasanya kawasan taman ini dah makin gotong lah Ya, iya gotong Haa lah, ada tempat air bertanggung lagi Apa kata kita gotong royong bersihkan kawasannya? Oke Sebutnya Pak Releng Oh gitu ya ya Membangun jembatan dan pindahan rumah pun Masyarakat Indonesia selalu bergotong royong Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing Dengan pekerja sama Pekerjaan kita menjadi ringan Nah anak-anak dari menyaksikan video tadi Anak-anak tambah lebih paham lagi ya Sebenarnya apa sih gotong royong Dan apa sih budaya gotong royong itu Nah Perhatikan disini Gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa anak-anak Dari kata gotong dan royong Gotong artinya angkat Dan royong artinya bersama-sama Seperti yang digambarkan dalam video di sampingnya Mengangkat rumah bersama-sama Kok bisa kuat ya? Iya karena bersama-sama Coba bayangkan anak-anak Kalau hanya diangkat dua orang atau tiga orang Pasti tidak kuat Nah karena dilakukan secara bergotong royong Mengangkat rumah pun menjadi kuat Menurut KBBI Gotong royong adalah Bekerja bersama-sama Dan saling menolong Anak-anak tahu enggak KBBI apa yuk? Kamus Besar Bahasa Indonesia Ya Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Gotong royong adalah Bekerja bersama-sama Untuk kepentingan bersama Anak-anak nanti kita lanjutkan belajar kita Setelah yang lewat berikut ini Tetap dalam program persayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Halo anak-anak masih bersama Bu Zul Dalam program yang selalu kita nantikan Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak tadi kita sudah belajar nih Tentang kosa kata yang berkaitan dengan gotong royong Apa ya dan apa sih arti gotong royong itu? Gotong royong tadi dikatakan Bu Zul Bahwa dari kata gotong yang artinya angkat Dan royong yang artinya bersama-sama Jadi mengangkat bersama-sama Nah contoh lain apa ya anak-anak? Bekerja bersama-sama membangun pos ronda Bekerja bersama-sama membangun jembatan Nah bekerja bersama-sama ini anak-anak mempunyai tujuan yang sama Yaitu untuk kepentingan bersama Sekali lagi gotong royong itu bekerja bersama Untuk kepentingan bersama Anak-anak manusia itu adalah makhluk sosial Ada yang tahu enggak makhluk sosial itu apa? Belum tahu? Membutuhkan orang lain ya Betul sekali Makhluk sosial adalah Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri Tanpa bantuan orang lain Seperti contohnya anak-anak ya Kita kalau sedang sakit Kita pasti butuh jasa dokter Kita kalau ingin makan nasi Atau setiap hari kita makan nasi Berarti kita butuh jasa seorang petani anak-anak Karena tidak semua orang itu pekerjaannya adalah petani Bahkan ketika kita meninggal Kita masih butuh bantuan orang lain Untuk mengurus jenazah Untuk menguburkan kita Nah karena itu anak-anak kita dinamakan Makhluk sosial Gotong royong adalah salah satu ciri khas budaya bangsa Indonesia Yang membedakan dengan bangsa lain Dan budaya gotong royong ini anak-anak Sudah dilakukan hampir di seluruh masyarakat Indonesia Di seluruh berbagai daerah di Indonesia Ya anak-anak Namun istilah gotong royong di berbagai daerah itu berbeda-beda Karena memang bahasa di berbagai daerah berbeda-beda Anak-anak mau tahu enggak apa istilah-istilah gotong royong di berbagai daerah Mau tahu? Anak-anak yang di rumah juga mau tahu? Oke kalau mau tahu Sekarang kita menuju ke Jawa Timur Perhatikan ya Nah anak-anak Di Jawa Timur Istilah gotong royong itu dinamakan sambatan Salah satu contoh sambatan adalah Mengangkat rumah bersama-sama Jadi di Jawa Timur itu terutama di desa-desa ya anak-anak Kalau ada tetangganya yang mau bangun rumah Atau yang mau pindah rumah Maka tetangga-tangga yang lainnya akan membantu anak-anak Mengangkat rumah seperti ini Ketempat yang baru Nah bagaimana seandainya kalau hanya diangkat dua orang atau tiga orang Kuat enggak? Kuat Kuat Iya karena diangkat secara bergotong royong akhirnya kuat Sekarang kita menuju ke Yogyakarta Nah istilah di Yogyakarta gotong royong itu diistilahkan dengan gugur gunung Kenapa ya kok dikatakan gugur gunung? Karena menurut mereka gugur gunung ini menyelesaikan pekerjaan yang berat Seperti menggugurkan gunung Nah dan mereka ini anak-anak bekerjanya tidak ada upahnya Tidak ada gajinya Kerja suka rela Ya anak-anak karena untuk kepentingan bersama Sekarang kita menuju ke Bali Di Bali istilah gotong royong itu dinamakan ngayah Biasanya berkaitan dengan peribadatan atau sembahyang mereka Nah yang terakhir kita menuju ke Minahasa Di Minahasa istilah gotong royong itu dinamakan Mapalus Jadi segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama Kalau di Minahasa itu anak-anak namanya Mapalus Seperti mengangkat rumah di Minahasa juga ada Namanya Mapalus Kalau di sini Bu Zulkasik contoh membuka lahan baru Nah membuka lahan baru juga Kalau di Minahasa itu namanya Mapalus Sudah jelas ya anak-anak? Sudah insya Allah yang di rumah juga ya Sudah jelas? Oke Nah anak-anak Sebenarnya kita ini melakukan gotong royong itu di mana ya? Ada yang tahu enggak? Ayo yang di rumah Maupun yang di virtual zoom Di mana ayo kita bisa melakukan gotong royong? Sisil? Sisil coba ayo sisil Di mana kita melakukan gotong royong sisil? Di sekolah Semua teman-teman Kak Kedengeran ya anak ya Arya? Di sekolah Betul Arya Ada yang lain yang mau jawab isan? Di mana lagi isan kita bisa melakukan gotong royong? Di rumah Di rumah Nah di mana lagi? Di sekolah Di sekolah Di sekolah Betul sekali anak-anak Sebenarnya kita ini bisa melakukan gotong royong di mana saja anak-anak Bisa di rumah Bisa di sekolah Dan bisa di masyarakat Gotong royong di rumah contohnya Nah biasanya gotong royong di rumah itu dilakukan bersama keluarga Bersama ayah Bersama ibu dan saudara Misalnya membersihkan rumah Kemudian di sekolah contohnya gotong royong itu membersihkan kelas Ayo anak-anak sudah pernah belum bergotong royong membersihkan kelas Belum Belum Kenapa kok belum? Karena belum masuk sekolah ya Ya doakan ya semoga kita segera bisa tatap muka atau PTM ya Sehingga anak-anak bisa melakukan yang seperti di gambar ini Nah anak-anak Kira-kira kalau kita melakukan kerjasama di sekolah seperti ini Kalau hanya dilakukan dua orang selesai enggak? Enggak selesai Selesai enggak? Enggak selesai Selesai anak-anak Tapi pasti membutuhkan waktu yang lama Ya anak-anak ya Dan Oke anak-anak Sekarang kita lanjutkan contoh gotong royong di masyarakat Contohnya adalah membersihkan lingkungan sekitar Biasanya bapak-bapak ya di hari minggu Kemudian gotong royong membangun tempat ibadah Ya karena untuk kepentingan bersama Maka dilakukan secara bergotong royong Oke anak-anak nanti kita lanjutkan belajar kita Setelah yang lewat berikut ini Jangan kemana-mana ya Tetap di program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Hai hai anak-anak yang hebat Surabaya Masih bersama Bu Zul Dalam program belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak Tadi kita sudah sampai gotong royong Contoh gotong royong di masyarakat Jadi kalau gotong royong di masyarakat itu anak-anak banyak sekali bentuknya ya Contohnya disini tadi adalah gotong royong membersihkan lingkungan ya Kemudian gotong royong membangun tempat ibadah Karena tempat ibadah itu untuk kepentingan bersama Maka biasanya dilakukan secara bergotong royong Dan yang selanjutnya adalah gotong royong untuk menyambut HUTRI Atau hari ulang tahun Republik Indonesia Anak-anak masih ingat enggak ayo HUTRI itu tanggal berapa? 17 Agustus Iya betul 17 Agustus Biasanya sebelum kita menyambut HUTRI ini Biasanya orang-orang selain membersihkan lingkungan Juga biasanya apa anak-anak? Oh memasang bendera Memasang umbul-umbul Kemudian mengecat Apa gapura ya anak-anak ya Nah kadang-kadang ketika mereka bergotong royong ini Sebenarnya mereka itu berbeda sukunya Berbeda agamanya Namun mereka tidak memikirkan hal itu anak-anak Karena apa? Karena untuk kepentingan bersama Jadi dilakukan secara bersama dan bergotong royong tanpa membedakan Nah anak-anak Ternyata yang suka bergotong royong itu Tidak hanya manusia Ada juga loh hewan yang suka bergotong royong Ada yang tahu enggak ayo Hewan apa yang suka bergotong royong? Semut Semut Betul sekali Semut adalah salah satu hewan yang suka bergotong royong Anak-anak pernah lihat enggak semut itu? Tidur-tiduran Males-malesan kayak kucing Pernah enggak? Pernah ya? Enggak pernah karena semut itu adalah binata yang suka bergotong royong Suka bekerja keras Semut ini biasanya bergotong royongnya mengumpulkan makanan Membangun sarang Bahkan semut ini anak-anak bisa mengangkat benda yang lebih berat dari tubuhnya Nah karena dilakukan secara bergotong royong Jadinya kuat semutnya anak-anak Ya Nah kalau semut aja suka bergotong royong Kita manusia Jangan sampai kalah ya Oke anak-anak Nah setelah kita belajar tentang arti gotong royong Contoh-contoh gotong royong Kemudian istilah-istilah gotong royong Nah sebenarnya apa sih manfaatnya gotong royong? Gotong royong itu anak-anak manfaatnya banyak sekali Coba ada yang tahu enggak? Coba aku mau tanya sama siapa ya ini? Sama Rafif Tahu enggak Rafif manfaatnya gotong royong? Belum tahu ya? Oke Rafif tahu enggak manfaatnya gotong royong? Tahu Apa? Enggak tahu Enggak apa-apa Coba ada yang tahu enggak angkat tangan Kalau ada yang tahu Siapa yang tahu? Oke bangga Apa bangga? Saya Pekerjaan menjadi muda Pekerjaan menjadi muda Betul sekali Selain muda juga cepat selesai Jadi manfaat yang pertama Pekerjaan yang berat Pekerjaan menjadi cepat selesai Yang kedua Pekerjaan yang berat menjadi ringan Nah seperti mengangkat rumah tadi Meskipun berat Tapi kalau dilakukan dengan bergotong royong Maka menjadi ringan Dan yang ketiga adalah mempererat persaudaraan Jadi meskipun berbeda agamanya Berbeda sukunya Tetap bersaudara Dan yang keempat adalah menjalin persatuan Karena gotong royong itu adalah salah satu faktor Pemersatu bangsa anak-anak Dari Sabang sampai Merauke Meskipun berbeda-beda Oke anak-anak Untuk supaya tahu Tadi anak-anak sudah paham gak ya Pembelajaran hari ini Ayo anak-anak Menjodohkan ya Pernyataan dengan gambar yang sesuai Oke yang di rumah Jangan mau kalah loh Yang sama yang di virtual zoom Ayo anak-anak yang di rumah juga Kira-kira ini jawabannya apa Oke anak-anak Untuk gambar yang pertama Coba gambar yang pertama ini adalah Contoh gotong royong di mana Di mana Oh iya yang paling atas Iya Gotong royong di mana Di tengah Di sekolah Di sekolah Betul sekali Gambar yang pertama adalah Contoh gotong royong yang di sekolah Meskipun anak-anak belum pernah ya Nggak apa-apa Kemudian yang kedua Bu Zul mau tanya Siapa ya yang kelihatan ini Yang kelihatan ini siapa ini Rara Gambar yang kedua ini Gotong royong di mana ya Rara Di kampung Di kampung Di mana Rara Loh yang kedua Di kampung Di kampung Betul sekali Gotong royong di kampung Sekarang soal yang ketiga Ayo Coba Sisil Sisil yang kalau yang gambar ketiga Gotong royong di mana Sisil Yang di ketiga Gotong royong di mana Sisil Di rumah Di rumah Di rumah Betul sekali Anak-anak Ya Nah Udah ya gotongnya harus kita lestarikan ya Dalam kehidupan sehari-hari Oke anak-anak Alhamdulillah sudah sampai pada kesimpulan Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini Yang pertama Gotong royong adalah Bekerja bersama-sama Untuk kepentingan bersama Yang kedua Gotong royong disebut juga Kerjasama dan kerja bakti Yang ketiga Gotong royong adalah Ciri khas bangsa Indonesia Dan yang keempat Gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja Di rumah Di sekolah Maupun di masyarakat Dan yang keempat Manfaat gotong royong itu Sangat banyak Yang kelima ya Banyak sekali Manfaat gotong royong Yang pertama Pekerjaan cepat selesai Pekerjaan menjadi lebih ringan Mempererat persaudaraan Dan menjalin persatuan Nah anak-anak Bu guru punya tugas Untuk kalian hari ini ya Nah sebelum kalian Mengerjakan tugas Bisa di foto Saya hitung ya Sampai tiga Satu Dua Tiga Cekrik Kalau sudah di foto Bisa kalian kerjakan Dan kalau sudah selesai Bisa kalian serahkan Kepada bu guru Kalian Masing-masing Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Sudah selesai Anak-anak Semoga Kalian faham Dan bermanfaat Dalam kehidupan Sehari-hari Bu Zul ucapkan Terima kasih Kepada anak-anak Yang di rumah Maupun yang di virtual zoom Karena sudah semangat Belajar hari ini Tetap semangat Belajar di mana saja Tetap menjaga Kesehatan Dan Tetap Menonton program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Nama Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati